Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel kok terhapi dalam video kita kali ini kita akan menunjukkan cara bikin instastory keren untuk ucapan ulang tahun bisa kalian berikan kepada teman ataupun sahabat ataupun orang terdekat kalian dengan cara buat instastory dengan isi selamat atau ucapan ulang tahun nah bagaimana caranya caranya cukup simple dan cukup mudah kan hanya tinggal install aplikasi dari Google Playstore yang bernama kanva ya aplikasi simple ini bisa kalian dapatkan dari Google Playstore ke install dulu aplikasinya dari Google Playstore nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh donggalkan subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat pemberitahuan ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya Nah di sini kita lanjutkan saja caranya cukup simpel kita langsung buka aplikasi kanva dan pastikan kalian masuk ke tab template kemudian masuk ke bagian penjadian di sini kan ketikan saja eh poster jadikan ketikan saja di sini poster ulang tahun atau bahasa Inggrisnya ya perstek poster seperti ini kemudian kan pilih di sini kalau bisa lihat di bagian yang nomor dua dibawahnya postcard kan pilih yang poster kita pilih poster kemudian bakal muncul banyak sekali template yang sesuai untuk penggunaan ucapan ulang tahun yang disini kan bisa pilih sesuai kebutuhan kalian dan ingat di sini ada yang versi gratis bebas kalian simpan ataupun kalian download dan juga ada yang versi berbayar ya Jadi kalau kalian mau export atau mau save to gallery kan diwajibkan untuk membayar sejumlah uang ya kisarannya sekitar Rp15.000 ke atas untuk satu license untuk export gambar dari sini itu kalau yang berbayar kalau yang nggak berbayar ya nggak masalah kalian tinggal export saja kalau kalian terhadang itu kalian bisa menggunakan cara lain yaitu dengan cara screenshot kemudian kalian cropping antara kanan kiri atas bawah sampai gambarnya saja yang didapat nah disini misalkan saja kita pilih template yang simpel saja disini misalkan it's your day happy birthday misalkan disini kan bisa edit dengan cara seperti ini misalkan namanya kita ganti dengan nama teman kita atau sahabat kita atau orang terdekat kita misalkan saja disini saya gunakan nama Anggi ini cuman contoh saja sesuaikan dengan kreasi kalian sendiri ya misalkan disini kalau nggak sesuai ya dihapus saja kemudian kita letakkan di bagian bawah juga bisa kita checklist kalau sudah kemudian di bagian bawah kita klik tombol plus kemudian kita pilih teks disini kemudian kalian add teks kemudian disini bakalan muncul kita arahkan pada halaman yang begini warnanya cerah disini ada tulisan enter your text kita pilih kemudian disini kita ketikan Anggi ini sebagai contoh saja Anggi tulisannya ya kita bisa menambahkan tulisan lengkap ataupun nama panggilan atau semacamnya ini disini kemudian kan checklist disini kan bisa memperbesar ukurannya atau mempertebal style dari fontnya kemudian kan bisa juga mengganti bentuk fontnya atau font style dari tulisan Anggi tadi misalkan saja kita pilih font yang ini ya misalkan saja kalau sudah sesuai tinggal kita checklist kemudian kita perbesar untuk text size-nya kita perbesar kita letakkan di bagian sini karena ini warnanya hitam dengan dasaran warna gelap juga kita ganti warnanya yang kita klik disebelahnya size disini ada color dan disini kan bisa menambahkan atau mengganti tulisan tadi dengan warna lain misalkan disini kita pilih warna yang agak ke orange-orangen atau semacamnya atau terserah kalian sesuai selera kalian kalian pilih seperti ini atau warna merah seperti ini juga bisa kalau sudah akan bisa menambahkan gambar disini misalkan gambar love love atau semacamnya juga bisa kalian tambahkan dari aplikasi ini dan bisa tata seperti ini di bagian samping ya memang untuk gambar love ini kalian bisa download dulu dari Google dengan kata kunci love png atau semacamnya kemudian kalian import ke aplikasi kanva ini dengan klik plus kemudian kalian pilih gambar jadi ingat dalam bentuk format png supaya nggak ada backgroundnya jadi full gambarnya saja seperti ini ya bisa atur semua seperti ini kan bisa juga atur untuk transparansi dari gambar hatinya tadi jadi sesuaikan kebutuhan dan kreasi kalian untuk membuat sebuah kartu poster ucapan ulang tahun buat orang terdekat ataupun orang tersayang dari kalian bisa menambahkan seperti ini karena yang kita pakai tadi adalah poster yang yang gratis jadi nanti bisa kita export atau kita save ke galeri dengan sangat mudah tanpa ada harus screenshot karena ini adalah template yang gratis ya kalau sudah seperti ini kalau sudah selesai tinggal kita klik di pojok kanan atas tanda panah ke atas kemudian bakal langsung terdownload successfully save to your drive atau your storage kita buka dan ini adalah hasil dari yang sudah kita buat tadi kita tinggal masuk ke bagian instastory kemudian kita panggil langsung dari sini dan ini langsung bisa kita buat instastory dan tinggal kita text saja yang bersangkutan jadi caranya mudah dan simple banget cara buat instastory seperti ini ya Nah kalau buat kalian video ini bermanfaat dan menarik jangan lupa like dan share dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya di channel komputer HP maka biasa juga oke ya selamat menikmati